Sekurang-kurangnya, kalau anda mau milih pemimpin, ada tiga hal yang mesti diperhatikan, saudara. Yang pertama, kalau anda mau milih pemimpin, lihat bagaimana fisiknya. Mampu gak fisiknya menjalankan kepemimpinan? Karena dalam syariat dibahas, pemimpin tertinggi negara gak boleh orang yang gak bisa melihat, saudara. Bagaimana dia mau ngatur rakyatnya kalau dia gak bisa melihat? Itu dalam Vigi dibahas. Pemimpin tertinggi negara gak boleh orang yang tuli. Bagaimana dia mau dengar rakyatnya kalau dia tuli, saudara. Pemimpin tertinggi negara gak boleh orang yang fisiknya udah gak mampu menjalankan tugas. Orang udah setruk, jalan udah susah, apalagi pake kursi roda. Mau jadi pemimpin, ngurusin diri aja susah, apalagi ngurusin rakyat. Yang kedua adalah sariroh. Sariroh itu sebenarnya artinya hati. Maksudnya sariroh disini kepribadiannya. Yang mesti dilihat dari kepribadian apanya? Yang pertama, beriman gak dia sama Allah s.w.t. Karena milih pemimpin kafir, hukumnya ha? Haram. Di antara yang mesti lihat dari kepribadiannya bagaimana dia? Taat gak sama Allah? Jalankan gak dia perintah Allah? Sholat gak? Jangan-jangan memimpin negeri tapi gak sholat. Apalagi gak bisa sholat. Bisa baca Quran gak? Jangan sampai memimpin negeri gak bisa baca Quran. Betul atau tidak? Lihat dia. Dia mabok apa gak? Suka nonton porno apa gak, saudara? Yang ketiga, siroh. Apa artinya siroh Habib? Siroh ini adalah track record. Rekam jejak. Kalau selama ini dia pernah jadi pejabat, lihat amanah atau tidak dalam menjalankan jabatan. Jujur atau tidak dalam menjalankan jabatan. Berprestasi atau tidak dalam menjalankan jabatannya. Mampu atau tidak dia menjadi pemimpin di tempat yang ketika dia mendapatkan amanah. Kemudian bagaimana hubungannya dengan ulama? Bagaimana sikap dia terhadap kemaksiatan? Bagaimana sikap dia terhadap pendidikan? Lihat track recordnya, saudara. Kata ulama, ini kita dukung-mendukung bukan karena uang. Bahkan kita ketika mendukung, ngeluarkan uang, saudara. Kita dukung-mendukung bukan karena pengen nyari kursi, tapi karena kemasyaratan umat. Maka kita harus bikin janji politik dengan orang yang akan kita dukung. Itu yang disebut dengan istilah fakta integritas.